Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tabes Palembang menangkap seorang pria yang menjual anak perempuan di bawah umur untuk dijadikan pekerja seks komersial. Pelaku sudah enam kali menjual anak di bawah umur dengan mengambil keuntungan 50 ribu rupiah. Fikri pelaku tindak pidana perdagangan orang ini tak berkutik usah ditangkap Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tabes Palembang. Terungkapnya, kasus perdagangan orang ini setelah keluarga korban melaporkan pelaku ke Polres Tabes Palembang. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti pakaian korban saat melayani pria hidung belak. Menurut keterangan polisi, pelaku menjual korban berinisial NB berusia 13 tahun kelelaki hidung belak melalui aplikasi chatting. Pelaku sudah enam kali menjual korban dan mengambil keuntungan 50 ribu rupiah setiap korban dijual. Sementara pacar korban yang mengenalkan korban dan pelaku masih diburu polisi. Korban setelah kembali diinfigurasi di sana warga, warang sudah dipercayakan atau dijualkan selama enam kali oleh pelaku. Awalnya di mana itu? Awalnya korban tidak ulang karena pergi sama pacarnya. Nah, dari situ korban dipercayakan. Selama enam hari itu korban ditaruh? Selama satu bulan. Selama satu bulan ditaruh pelaku di mana korban? Di mana? Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman paling lama kurungan 10 tahun penjara. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.